Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel, kembali lagi bersama aku Saya Tilvia, kali ini aku mau sharing sama kalian nih Faktor pendukung apa aja sih Yang bisa bikin bisnis kita semakin berkembang Simak terus tapi sebelumnya Jangan lupa subscribe, like dan komen Guys, ngomongin soal bisnis nih Ternyata gak melulu soal modal Dan skill aja Ternyata kita juga butuh support system Faktor pendukung Baik itu di internal maupun eksternal Yang bisa ngedorong bisnis kita Untuk semakin lebih tinggi lagi Dan lebih maju lagi Yuk simak apa aja Faktor pendukung kesuksesan usaha kita nih Yang pertama adalah produk yang kita jual Harus memenuhi kebutuhan orang banyak Ya dong minimal produk kita Mengatasi masalah-masalah yang ada di masyarakat Misalnya nih Aku jualan kosmetik atau skincare Gitu kan ya Oh mengatasi masalah-masalah anak muda nih Karena target market aku Para perempuan usia sekitar 17 sampai dengan 45 tahun gitu kan Masalah-masalah mereka itu apa sih gitu Misalnya di wajah mereka tuh mulai ada penuaan dini Atau flag Atau mungkin jerawat Akne Beruntusan Karena banyak aktivitas di luar Nah itu kan mengatasi masalah-masalah target market kita ya Yang kedua adalah bukan usaha musiman guys Viralnya apa gitu ya Brand apa kalian ikut-ikutan itu Jangan ya Kalau bisa kalian harus bikin strategi yang matang Supaya minimal usaha kalian tuh bisa berjalan 5 sampai 10 tahun mendatang Ketiga nih faktor pendukung Tapi ini penting banget ya Untuk kesuksesan usaha kita Ini adalah marketing guys Jangan lupa bahwa di luar sana Banyak banget pesaing kita Yang melakukan teknik marketing yang gak kalah kreatif ya kan Pokoknya kita jangan sampai berhenti Jangan sampai kita vakum promosi ya Minimal kita itu selalu membuat pengingat ya Mengingatkan nih sama pengikut kita Bahwa produk kita ini masih eksis gitu kan Jadi tiap hari kita melakukan promosi kalau perlu ya Kita tanamkan brand awareness di pikiran masyarakat Bahwa brand kita ini eksis Masih ada Masih berkembang Dan bagus intinya ya buat mereka gitu Faktor pendukung yang keempat ini adalah Personal branding yang kita tunjukkan ke masyarakat ini seperti apa gitu Rata-rata masyarakat ini juga melihat siapa sih orang dibalik brand itu gitu kan Siapa sih ownernya Kalau ownernya itu selalu menciptakan personal branding yang baik Bekerja keras Ramah Selalu positif Itu kan seneng ya Itu customer Oh memang orangnya baik banget gitu kan Apalagi suka berbagi gitu Ah aku mau belikan produknya gitu Karena udah caya gitu Sama personal branding yang dia tanamkan Beda lagi kalau personal branding yang dia ciptakan itu negatif gitu kan Kita males kan Boro-boro kita beli produknya gitu kan Lihat orangnya aja udah males gitu Selanjutnya adalah berani ambil resiko sekali lagi Jangan ragu-ragu Misalnya nih kalian mau belanja atau pulakan gitu ya Misalnya kayak aku Aku jualan kosmetik dan skincare ya Pas lagi ada barang bagus nih Turun dan murah gitu Aku ragu aduh sebanyaknya ini gimana ya Takut gak laku Takut gak diterima sama target market aku gitu kan Itu gak usah gitu Kalau kalian yakin kalian punya analisa pasar yang matang Dan juga perhitungan nih yang mantap Ya kalian ambil aja Kalau kalian bener-bener konsisten ngejalanin usaha kalian Itu pasti akan jalan ya Promosinya kalian terus lakukan Kalian juga punya teknik-teknik promosi Insya Allah itu bakalan berkembang dan sukses deh usaha kalian Yang terakhir adalah perluas pertemanan dan jaringan ya Ternyata untuk seorang pengusaha Itu circle pertemanan itu sangat berpengaruh ya Kalau teman-teman kalian ini semua adalah pembisnis Terus positive vibes gitu ya Tiap ketemu itu yang diomongin adalah peluang usaha Bagaimana pengalaman mereka saling sharing ya kan Mungkin deh itu semangat kita bakalan terus terpupuk gitu Dan kita juga bisa belajar dari teman-teman kita Apalagi mereka bisa juga support kita Misalnya bisa kolaborasi dan sebagainya gitu kan Selanah hati dan pikiran kalian itu juga penting ya Terus dikontrol agar tetap kondusif Agar tetap stabil emosionalnya Agar tetap bisa produktif setiap harinya gitu kan Jangan moody gitu kan Jangan terpengaruh sama urusan-urusan pribadi kalian Misalnya di keluarga nih lagi gak bagus nih Kondisinya sama suami gitu misalnya Atau sama istri atau sama keluarga Atau sama apalah hubungan personal ya kan Jangan dibawa-bawa ke kerjaan gitu Tetap profesional kerja Tetap fokus Tetap konsisten Di kontrol terus ya Kestabilan emosionalnya Makanya seorang pengusaha itu penting banget Dan perlu banget untuk healing ya kan Sekedar untuk refreshing Atau kumpul-kumpul sama temen gitu kan Temen yang positive vibes tentunya Apalagi yang sama pengusaha tadi ya kan Supaya gak penat gitu kan Pikirannya tuh gak penuh sama kerjaan Dikosongin lagi Besok semangat lagi gitu Oke guys kayak gitu tadi Menurut aku ya Faktor pendukung kesuksesan usaha Versi aku ya Semoga bermanfaat Dan kalian bisa praktekin di rumah Dan jangan lupa untuk Cerdas melihat peluang usaha Ya kalo kalian belum punya model Kalian ibu rumah tangga Belum punya waktu banyak Banyak kesibukan Kalian bisa coba dulu Sebagai seorang dropshipper Atau bisnis online shop dari rumah Ini rekomendasi dari aku Yaitu Evomost Kalian bisa cari-cari referensinya Di Youtube aku Di video-video sebelumnya Dan juga linknya nanti bakalan aku taruh Di description box aku Untuk memulai pelatihan Dan edukasi-edukasi detailnya ya Jangan lupa follow IG aku Atau via safety Dan brand kebangan aku SA Perfume Kalo kalian pengen bikin Custom parfum Dengan brand nama kalian sendiri Ya Dan juga jangan lupa Follow social media Dari Evomost Youtubenya juga Ini dia Evomost underscore ID Kayak gitu aja guys Thanks for watching See you next time Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax